. Legenda MotoGP, Valentino Rossi telah mengumumkan bahwa dirinya akan kembali mengikuti balapan pada Januari tahun 2022 mendatang. Dikabarkan, Valentino Rossi akan kembali mengikuti balapan mobil rutin setiap tahunnya, yakni guluf 12 hours yang diadakan di sirkuit Yasmarina, Abu Dhabi pada tanggal 8 Januari tahun 2022. Seperti yang diketahui, sebelum dirinya resmi pensium dari MotoGP, Valentino Rossi mengungkapkan bahwa dirinya akan mengikuti balapan mobil. Dia akan kembali membalap dengan menggunakan mobil Ferrari 488 GT3 dari tim Kessel Racing. Selain itu, Valentino Rossi akan kembali bertandem dengan sahabatnya, Alessio, Uccio, Salucci, dan juga adik tirinya yang merupakan pembalap MotoGP, yakni Luca Marini. Untuk diketahui bersama, Valentino Rossi telah beberapa kali mengikuti perlombaan balap mobil tersebut. Pada 2019, mereka bertiga berhasil meraih kemenangan di kelas klasifikasi Pro-Am di Abu Dhabi. Tak hanya itu, pada 2021 mereka berhasil finis di urutan keempat secara keseluruhan di sirkuit Bahrain. Ajang balap guluf 12 hours sempat terhenti selama satu tahun pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Balapan guluf 12 hours tersebut dikabarkan akan kembali diikuti mobil-mobil GT3 dan GT4. Usai mengikuti balapan guluf 12 hours, dikabarkan Valentino Rossi akan mengikuti balapan mobil GT3 lainnya di tahun 2022, namun sampai saat ini belum diketahui balapan apa yang akan diikutinya. Berdasarkan kabar yang dihimpun, The Doctor, julukan Valentino Rossi, akan mengikuti tiga balapan mobil yang terkenal di dunia, yakni VIA WEC, European Le Mans Series, ELMS, dan Panatek GT Wolf Kalengi Europe. Terima kasih telah menonton!